Durjanak Satria Jilid 9. Selagi Kowai Hoat Tio hendak memberi penjelasan tiba-tiba seorang penyelidik datang melapor bahwa secara ajaib kawanan antek kerajaan menghilang secara mendadak. Kim Kiam Hang tertawa, katanya, Tio Sian Sing, semua ini agaknya hasil perbuatanmu. Betul, akulah yang menyuruh mereka pulang, jawab Kowai Hoat Tio. Sepulang mereka ke kota raja, bukankah sandiwaramu akan segera tersingkap, kata Heng Ho Siong. Sedikitnya tiga hari lagi baru mereka dapat bertemu dengan Witi Yang Jing, ujar Kowai Hoat Tio. Mengapa bisa begitu tanya Heng Ho Siong? Kemarin banyak gas racun yang terisap oleh Witi Yang Jing, meski dia tidak sampai gila karena iwekangnya tidak lemah, tapi untuk memulihkan kejernihan pikirannya juga perlu tiga atau lima hari, tutur Kowai Hoat Tio. Sebagai wakil komandan pasukan pengawal istana, tentu dia menjaga gengsi, sepulang di rumah, kukira dia pasti akan pesan anak buahnya agar menjaga rahasia tentang keadaannya yang payah keracunan itu. Dengan waktu tiga hari IAI dapat laku palsukan dia untuk bergerak ke kota raja, maka soal pengangkutan keluar obat-obatan itu tentu akan berjalan dengan lancar. Tapi bila tiga hari kemudian kepergok penjaga dan diperiksa, lalu bagaimana tanya Kiki Am Hong? Ogotai seorang yang tahu urusan, Ujai Kowai Hoat Tio. Biarpun dia mendapat laporan tentang pemalsuan Witi Yang, Jing tentu juga tidak berani melakukan penangkapan wakilnya yang gandungan, sebab ia pasti juga dapat menerkap pemalsunya adalah diriku. Mengenai prajurit atau penjaga setempat yang jauh dari kota raja kukira terlebih mudah untuk dilayani. Kiu Bakau lihat. Segera ia mengeluarkan sebuah pening yaitu tanda pengenal jago pengawal istana. Apakah barang milik Witi Yang Jing? Tanya Kiki Am Hong. Aha, ku tahu benda itu bukan milik Witi Yang Jing melainkan kepunyaan adikku yang durhaka itu, betul tidak tukas NIO Toa Koh mendadak. Ya, betul, barang ini memang milik adikmu jawab Kowai Hoat Tio dengan tertawa. Toa Koh tentu takkan marah karena tindakanku yang membuat susah adikmu ini. Kupaham maksud tujuanmu ujar Toa Koh sekali ini engkau telah banyak membantuku, sungguh aku sangat berterima kasih, masa dapat ku marah padamu. Liong Leng Chu tidak mengerti percakapan mereka, ia tanya, pening yang dicurinya ini sangat bermanfaat bagi angkutan obat-obatan kalian, hal ini berarti bantuan besar terhadap orang banyak, mengapa Toa Koh menyatakan sangat berterima kasih padanya. Soalnya selain membantu orang banyak, tapi juga khusus membantu kesulitanku, sebab ia tahu aku ingin menolong adikku yang durhaka itu kembali ke jalan yang benar, kata Toa Koh. Baru sekarang Leng Chu menyadari persoalannya, ah, pahamlah aku. Setelah kehilangan tanda pengenal ini, adikmu terlebih harus buron. Kata terlebih itu menimbulkan tanda tanya. Aku menjadi ingin tahu, bolehkah memberi penjelasan kata Sumahian. Sebab pamanku itu mengira aku putranya, tukas C Sekiat dengan tertawa. Lalu Kowaiho Atiyo menceritakan kera bagaimana mereka mempermainkan N.Y.O. Box sehingga semua orang sama tertawa geli. Identitas seorang jago istana tidak dikenal orang luar, tutur Kowaiho Atiyo. Sebab itulah bila seorang jago istana dinas keluar dan perlu minta bantuan pembesar setempat, yang dikenalnya cuma pening tanda pengenalnya saja. Jika begitu, dengan memegang pening ini, kita tidak perlu khawatir akan terjadi kesulitan lagi di tengah jalan, ujar Kai Hong dengan gembira. Walaupun begitu, tetap kita harus berjaga akan segala kemungkinan, pendek kata, sebaiknya sedia payung sebelum hujan, kata Kowaiho Atiyo. Sedia payung sebelum hujan bagaimana? Coba jelaskan, pinta N.Y.O. Toakoh. Pengiriman obat-obatan ke cadam kali ini jelas Kito Chu dan kedua Hyang Chu tidak leluasa ikut tampil ke muka, tutur Kowaiho Atiyo. Meski ada dirimu bersama kedua sutitmu, ditambah Kai Heng dan aku, namun kekuatannya terasa belum cukup. Maka paling baik cari tambaban seorang pembantu lagi yang berkepandaian tinggi. Untuk itu, Toakoh, ku pikir, sebelum orang memaparkan permintaannya N.Y.O. Toakoh sudah paham maksudnya, segera ia menukas, kalian telah membantu kesulitanku, mana boleh ku tinggal diam melihat. Kalian menghadapi kesukaran. Cuma orang Kangow yang kenal aku sangat banyak, kepandaianku juga belum dapat dikatakan tinggi. Ah, lo Toakoh jangan rendah hati, ujar Kowaiho Atiyo dengan tertawa. Sudah berpuluh tahun engkau malang melintang di dunia Kangow, baik kalangan hitam maupun golong al putih tiada seorang pun yang tidak kenal lo Ajiu Koan Im. Cuma ku tahu engkau sendiri sudah bosan menjadi lo Ajiu Koan Im, maka kami tidak berani merepotkanmu. N.Y.O. Toakoh tergelak oleh ucapan orang, katanya, Kowaiho Atiyo, mulutmu yang jahil ini bilakah baru bisa berubah? Aku cukup kenal diriku sendiri, maka umpakanmu takkan berlaku bagiku. Tentang orang yang dapat diandalkan untuk membantu kalian, bukan maksudku memuji puteraku sendiri, Anak kiat kini sudah jauh lebih tangguh daripadaku, biarpun belum tergolong jagotop, untuk membantu kalianku kira masih sanggup. Nah, anak kiat, boleh kau wakilkan diriku mengiringi perjalanan mereka. Biasanya N.Y.O. Toakoh suka melarang anaknya bergaul dengan kaum pendekar yang anti-kerajaan, dahulu waktu C. Sekiat meninggalkan rumah juga berulang-ulang diperingatkan agar jangan pergi ke cadam dan mencari lingpengji. Siapa tahu sekali ini dia yang melanggar pantangannya sendiri. Tentu saja Sekiat sangat girang, katanya, Ai, sungguh ibu yang baik, sesungguhnya memang ada maksudku hendak mohon izin ibu, tak terduga ibu sudah buka suara lebih dulu. N.Y.O. Toakoh menghela nafas, katanya. Dahulu selain sayang padamu, aku juga suka membela adikku satu-satunya itu. Tapi sekarang aku tidak boleh lagi memikirkan. Kepentingan pribadi saja melainkan harus kepentingan orang banyak. Kauai Hoat Tio berusaha mengalihkan pokok bicara, katanya dengan tertawa, demi kepentingan orang banyak Loto Aci rela melepaskan kepergian putramu. Kebaikan Loto Aci ini pasti akan mendapatkan ganjaran yang baik, kelak putramu tentu akan pulang dengan membawa seorang istri baik. Ucapan ini menyentuh pula perasaan N.Y.O. Toakoh ia pandang Liong Lengcu sekejap, katanya tiba-tiba, eh, Nona Liong, apakah kau pun akan ikut pergi ke cadam bersama mereka? Liong Lengcu ragu sejenak, lain menjawab. Jika C. Toakoh sudah bantu mengawalku kira aku tidak perlu lagi ikut. Oh, apakah engkau ada urusan lain? Tanya Toakoh. Ya, kupikir akan pergi ke Tian San, tutur Lengcu. Untuk apa kau pergi ke Tian San? Tanya Toakoh pula. Agaknya ibu belum tahu, selah sekiat dengan tertawa. Dengan sendirinya dia ingin mencari kemenakan ibu, yaitu adik misanku. N.Y.O. Yam. Muka Lengcu menjadi merah dan menunduk semua ini dapat dilihat N.Y.O. Toakoh dengan jelas dengan sendirinya iatau apa artinya. Rupanya sejak dari lawan berubah menjadi awan, N.Y.O. Toakoh merasa suka kepada Liong Lengcu. Ucapan Kowai Hoat Tio tadi telah menyentuh perasaannya sehingga timbul semacam pikiran alangkah baiknya jika Nona Liong ini dapat menjadi menantunya. Cuma sayang, pikiran muluk itu segera terbukti tidak mungkin terlaksana ketika mendengar nada ucapan sekiat. Dan sikap Liong Lengcu, segera juga ia paham bahwa orang yang dicintai Syao Ye Auli ini adalah kemenakan Naya, yaitu N.Y.O. Yam. Begitulah sambil terbahak N.Y.O. Toakoh memegang tangan Liong Lengcu, katanya, eh, ingin ku tanya padamu, setelah bertemu dengan N.Y.O. Yam, mengapa kalian tidak berada bersama, sebaliknya membiarkan dia pergi sendirian ke Tiansan. Liong Lengcu tertawa, jawabnya, kan sudah ku sanggupimu akan pulang lagi ke Piau Kiyok, mana boleh ku ingkar janji? Terima kasih atas maksud baikmu, namun anak Yam tidak mau lagi kembali ke sini untuk menemui bibinya ini, ucap Toakoh dengan muram. Hendaknya bibi jangan salah paham, cepat Lengcu menjelaskan. Ia minta ku sampaikan salam dan permintaan maaf padamu, soalnya dia terkenang kepada budi kebaikan mendiang gurunya dan ingin cepat-cepat pulang ke Tiansan untuk menghadiri upacara sembah yang ulang tahun wafatnya sang guru. Padahal guru serta ma N.Y.O. Yam, yaitu Tongkeng Tian, ketua Tiansan Pai, sudah wafat selama setabun, ia tidak ingin N.Y.O. Toakoh ikut sedih bagi N.Y.O. Yam bila mengetahui sebab sesungguhnya kepulangan N.Y.O. Yam ke Tiansan itu. Untunglah N.Y.O. Toakoh tidak tahu persis kapan wafatnya Tongkeng Tian, maka ia cuma manggut-manggut atas keterangan Lengcu itu. Oh, kiranya begitu, tapi engkau. Aku bukan murid Tiansan Pai, dengan sendirinya tidak enak untuk pulang bersama dia, sengaja ku berangkat dua-tiga hari lebih lama, kata Lengcu. N.Y.O. Toakoh dapat menerima alasan Lengcu itu, sebab kalau kepulangan N.Y.O. Yam dengan membawa Tianye Auli ini bisa jadi akan menimbulkan keraguan saudara seperguruan dan omong iseng orang lain serta menganggap dia tidak menghormat gurunya. Setelah terdiam sejenak, tiba-tiba N.Y.O. Toakoh berkata pula, Nona Leong, ingin ku bicara beberapa hal pribadi denganmu. Lalu ia menarik Lengcu ke samping dan bertanya dengan suara lirih, Konon ada murid perempuan Tiansan Pai yang bernama Lingpengji, tentunya kau kenal dia? Bukan cuma kenal saja, jawab Lengcu dengan tertawa, bahkan kami sahabat karib. Bagus sekali, kata Toakoh. Maka ingin ku minta sesuatu bantuan padamu. Apakah urusan yang berhubungan dengan Nona Ling itu tanya Lengcu? N.Y.O. Toakoh mengiakan. Jika begitu, kenapa bibi malah bicara berputar-putar ujar Lengcu dengan tertawa? Toakoh melenggong, apa artinya ucapanmu ini sebelum kenal diriku justru putramu sudah kenal dia lebih? Dulu, tutur Lengcu. Malahan hubungan antara kami tidak. Lebih ngerat daripada hubungan putramu dengan dia. Toakoh menghela nafas katanya. Ya, ku tahu, justru lantaran itulah ku minta bantuanmu. Segera Lengcu dapat menangkap maksud orang, pikirnya, A.I., rasanya siapapun tak dapat membantumu dalam urusan ini. Tidak kau ketahui justru aku sendiri sedang risau karena urusan ini. Maka dengan sungguh-sungguh ia menjawab, silakan bicara saja, asalkan dapat ku kerjakan tentu akan ku laksanakan serisanya. Ku yakin pasti dapat kau lakukan, kata Toakoh. Ku minta bantuan jasa baikmu. Jasa baik apa Lengcu sergajat tanya. Toakoh merasa kikuk, terpaksa ia bicara terus terang, soalnya aku pernah berbuat sesuatu kesalahan. Mestinya sekiat suka kepada nonaling itu, akulah yang tidak pantas sembarangan omong hingga melukai hati nonaling itu dan membuatnya kabur. Untuk itulah ku minta jasa baikmu agar mintakan maaf bagiku, bila mana dia dapat damai kembali dengan puteraku tentu aku akan sangat berterima kasih. Ah, kiranya engkau minta ku jadi comblang dan mencarikan menantu baik bagimu, kata Lengcu dengan tertawa. Cuma, menjadi comblang memang bukan pekerjaan yang enak. Urusan jodoh harus suka sama suka, melulu jasa baik comblang itu tidak bisa jadi. Toakoh sudah kenal perangai Lengcu disangkanya si nona lagi berkelakar, tak taunya ucapan Lengcu itu memang timbul dari lubuk hatinya. Dengan tertawa Toakoh berkata pula, Ai, nonaku yang baik, janganlah kau guraui nenek kriot ini. Ku tahu mereka. Saling suka, ia pernah menyelamatkan jiwa puteraku, anakku juga pernah menolak perjodohan yang kuatur baginya lantaran nonaling itu. Diam-diam Lengcu merasa gegetun akan pikiran N.Y.O. Toakoh yang sederhana itu. Bahwa puteranya suka kepada orang, tapi apakah orang juga suka kepada puteranya inilah yang masih menjadi pertanyaan. Cuma ia tidak enak untuk bicara terus terang ia sengaja tanya. Jika kau tahu mereka saling mencintai, mengapa semula engkau tidak mau Ling Pengji menjadi menantumu? Bukannya tidak suka, tapi disebabkan pamannya. Ah, ku paham sekarang, tukas Lengcu. Karena pamannya, Ling Tijiao yang menjadi pemimpin pasukan pemberontak di Cadam itulah, maka engkau khawatir tersangkut. Ya, sekarang ku sadari kekeliruanku, kata N.Y.O. Toakoh. Sekarang akanku suruh puteraku ikut bantu mengawal obat-obatan ke Cadam, akanku gunakan bukti nyata untuk memperlihatkan penyesalanku, dengan demikian mungkin akan mendapatkan pengertian nonaling. Walaupun Ling Pengji belum tentu dapat menerima penyesalan N.Y.O. Toakoh ini, namun Lengcu tidak enak untuk bicara terus terang, katanya, bila Ling Pengji tahu apa yang kau lakukan sekarang, tentu akan pulih rasa hormatnya kepadamu. Untuk ini ku kira engkau tidak perlu khawatir dan akanku jelaskan padanya. Cuma jasa baik ku dapat terlaksana atau tidak sukar ku pastikan. Yang ku harapkan semoga dia belum mendapatkan pacar lain. N.Y.O. Toakoh merasa senang oleh jawaban si Nona, katanya dengan tertawa, dengan sendirinya ku tahu perjodohan tak dapat dipaksakan. Cukup bagiku asalkankah sampaikan isi hatiku tadi kepadanya. Menurut jalan pikirannya, biarpun Bidadari juga mau diperisiri oleh puteranya, asalkan dia mau menerima Ling Pengji sebagai menantu, mustahil Nona itu tidak mau. Ketika melihat N.Y.O. Toakoh muncul lagi dengan berseri-seri, sebaliknya Al-Yong Ling Chu berkerut kening, tentu saja Ki Kiam Hang dan lain-lain sama diliputi tanda tanya karena tidak tahu apa saja yang dibicarakan mereka. Hanya C. Sekiat saja lamat-lamat dapat menduga beberapa bagian. Akhirnya konvoy pengangkutan obat-obatan itu pun berangkat. C. Sekiat pamit pada ibunya, jaga diri baik-baik, ibu. Pui Suheng, Pui Ho, bukanlah manusia baik-baik, hendaknya waspada padanya dan jangan berhubungan terlampau rat dengan dia. N.Y.O. Toakoh tertawa, katanya, jangan khawatir, sebagai orang tua, siapa baik dan siapa busuk cukup jelas bagiku. Cuma tidak pernah ku katakan terus terang saja. Waktu iring-iringan sudah turun gunung, benarlah tidak terlihat tanda mencurigakan dari antek kerajaan. Setelah iring-iringan sudah meninggalkan kota raja, Liong Leng Cu lantas mohon diri juga dengan rombongan. Nona Liong, biarlah ku antar dirimu kata C. Sekiat sambil melarikan kodenya di samping si Nona. Setauku, ayah angkat T.Y. O. Yang juga sudah pulang ke Tian San, maka setiba di Tian San hendaknya lebih dulu kau cari dia. Dia tinggal di belakang gunung, bentuk tebing di situ serupa kepala naga sehingga bernama Liong Un Giam. Tebing naga bersembunyi, sangat mudah dikenali. Liong Leng Cu tahu maksud anak muda itu, jawabnya, terima kasih atas maksud baikmu, ku tahu semuanya. Sekiat tanya pula, apa saja yang dibicarakan antara ibu denganmu? Ia minta kau jadi comblang bagimu, tutur Leng Cu dengan tertawa. Apakah kau mau tahu Nona mana yang dipenujui ibumu? Sekiat menggeleng, katanya, A.I., ibu sungguh sudah linglung, jangan kau turuti perkataannya. Oh, tampaknya engkau sudah tahu siapa Nona yang dimaksudkan, kata Leng Cu. Apakah engkau tidak suka padanya? Sekiat renghela nafas. Nona Liong, kita tidak perlu main teka teki lagi, biarlah kita bicara belak-belakan saja. Bukan aku tidak suka kepada Nona itu, soalnya yang disukai Nona itu bukanlah diriku. Yang kuharapkan hanya orang yang kusukai mendapat kebahagiaan, maka ku minta engkau tidak perlu lagi banyak urusan. A.I., jangankah sesalkan aku bicara terus terang, kita boleh dikatakan senasib, semoga engkau pun mempunyai pikiran serupa diriku. Nah, sampai di sini saja, selamat jalan dan sampai berjumpa pula. Liong Leng Cu sampai melengak oleh ucapan sekiat itu. Yang kuharapkan hanya orang yang kusukai mendapat. Kebahagiaan, ucapan ini serupa air dingin yang menyiram kepala Liong Leng Cu dan seketika membuat pikirannya yang kacau itu menjadi sadar. Pikirnya, betul, tanpa pikir apapun kakak yang memburu pulang ke Tian San, memangnya apa sebabnya? Tidak perlu ditanya lagi, jelas lantaran memikirkan Ling Cici-nya. Diarlah berkorban, biarpun nama rusak juga ingin hidup bahagia bersama Ling Cici, kalau ada kesulitan. Juga ingin dipikulnya bersama dari sini dapat diukur betapa mendalam cinta kasih mereka. Ada cinta murni barn ada bahagia, dan bahagia atau tidak hanya dirasakan oleh orang yang bersangkutan. Asal mereka merasa bahagia baru benar-benar mencapai bahagia. Dan setelah ku tahu mereka saling mencintai dengan hati murni, maka adalah kewajibanku untuk membantu mereka dan tidak boleh merintangi mereka. Setelah tertegun sejenak, katanya kemudian, Ceto aku, terima kasih atas surayanmu yang berharga ini, aku akan selalu ingat kepada ucapanmu. Cuma perjalanan N.Y.O. yang ke Tian San mungkin akan menghadapi bahaya, kami berkenalan baik, apabila dia dihukum oleh perguruannya, rasanya aku pun tidak dapat melepaskan tanggung jawab, maka aku pasti takkan tinggal diam. Sekia Tau Si Nona sudah paham maksudnya, dengan gembira ia berkata, ku paham kesukaranmu. Bila mana bukan karena tugas pengawalan obat yang penting ini, tentu aku akan pergi bersamamu. Urusan ini tidak ada sangkut pautnya denganmu, biarpun kau pergi ke Tian San juga tak dapat memberi bantuan apapun kepada mereka, ujar Leng Cu. Ya, ku tahu. Makanya terpaksa bikin repot padamu, kata Sekiat. Baiklah, kita berpisah saja di sini, ucap Leng Cu. Nanti dulu selu Sekiat mendadak. Leng Cu melengak, ada urusan apa lagi, Ceto aku? Aku tidak ingin bicara apa-apa lagi, hanya ingin ku beri sesuatu padamu, kata Sekiat. Sesuatu apa tanya Leng Cu. Pemberianku ini juga bukan tanpa bersyarat, justru ku minta tukar-menukar denganmu, kata Sekiat. Tentu saja Leng Cu merasa bingung, tanyanya tukar-menukar apa. Sekiat terus melompat turun dari kudanya dan berkata, tukar-menukar kuda. Kiranya kuda tunggangan C Sekiat ini adalah pemberian Kang Siang In, seekor kuda yang sangat gagah dan perkasa, sungguh kuda pilihan yang sukar dicari. Ah, hadiahmu ini terlampau besar bagiku, tak berani ku terima, kata Leng Cu. Terus terang, kuda ini pun pemberian seorang sahabatku, tutut Sekiat. Waktu itu justru lantaran ada urusan penting yang mendesak, maka ia memberikan kuda ini padaku. Sekarang engkau juga ada urusan penting yang mendesak, kan boleh kutirukan dia memberikan kuda ini padamu. Maka ku harapka sudi menerimanya. Leng Cu juga kuatir sukar menyusul N.I.O. Yam dalam waktu yang mendesak ini, maka ia menjawab, baiklah, apapun demi kepentingan N.I.O. Yam, aku tidak sungkan lagi padamu. Kuda Sekiat ini berbulu suri warna merah, sedang keempat kaki berbulu putih, sejenis kuda balap terkenal keluar ranto awan. Dengan kuda bagus itulah Leng Cu terus membedal secepat terbang, pada hari kedua ia sudah lebih 500 li meninggalkan kota raja. Pengah ia melarikan kudanya dengan cepat, tiba-tiba dilihatnya di depan ada sebuah kereta yang ditarik 4 ekor. Kuda, larinya juga secepat terbang. Yang hebat adalah keempat kuda itu semuanya berbulu putih mulas, keempatnya sama besarnya serupa kuda kembar. Tentu saja Leng Cu sangat tertarik, pikirnya, kecepatan keempat kuda putih itu tampaknya tidak mau kalah dengan kudaku ini, biarlah aku mengujinya siapa yang lebih unggul. Agaknya penumpang kereta itu pun sudah menaruh perhatian terhadap kuda berbulu suri merah yang menyusul dari belakang ini, mereka sama menyingkap tirai dan melongo keluar. Begitu melihat kedua penumpang kereta ini seketika Leng Leng Cu terkesiap. Kiranya kedua orang ini sudah dilihatnya di Kilian San dahulu, mereka bukan lain daripada kedua murid Pek Toh San Chu, yaitu Si Kong Chiao dan Bu Yung Sui. Jika Leng Cu kenal mereka, Si Kong Chiao dan Bu Yung Sui sebaliknya tidak kenal dia. Bahwa Leng Cu terkesiap, Si Kong Chiao berdua juga terkejut. Hi, kuda tunggangan anak darah ini seperti jauh lebih bagus daripada keempat ekor kuda pemberian O Chong Kuan kepada kita ini, demikian kata Si Kong Chiao. Ya, jarang ada anak darah yang mampu menunggang kuda sebagus ini, agaknya nona ini mempunyai asal-usul, ujar Bu Yung Sui, sembari bicara ia pandang Seng Suheng dan minta petunjuknya apakah kuda orang perlu dirampas atau tidak. Dengan sendirinya Leng Leng Cu dapat menangkap maksud ucapan orang, ia pikir kedua orang ini pernah dihajar oleh Hen Ye O Yam dalam belasan jurus saja, dirinya tentu juga. Tidak perlu gentar kepada mereka, umpama tidak dapat melawan mereka juga dapat melarikan diri mengingat lari kudanya terlebih cepat daripada kereta mereka. Selagi ia bedal kudanya lebih cepat untuk melampaui kereta, tiba-tiba terdengar suara seorang yang sudah dikenalnya berkata, anak darah macam apa, coba angkat bangun, biar kulihat siapa dia. Leng Cu tambah terkejut mendengar suara orang yang dikenal ini. Dalam pada itu orang sudah menyingkap tirai dan melongo keluar. Siapa lagi diakalau bukan Ubon Lui. Rupanya Hiat Cu Ubon Lui terganggu oleh pukulan liong siang kang chi sekiat sehingga gerak-geriknya tidak leluasa, jangankan berlari dengan ginkang, menunggang kudap pun terasa payah. Ogotai takut akan timbul kesulitan sehingga tidak berani menahan Ubon Lui merawat lukanya di rumah, kebetulan Pek Toh San Cu mengirim dua orang muridnya ke kota reja untuk mencari berita. Maka Ogotai lantas menyuruh mereka membawa Ubon Lui pulang ke Pek Toh San dengan menghadiahkan kereta dengan empat ekor kuda bagus. Ubon Lui juga terkejut dan bergirang melihat anak darah yang dimaksud ialah liong lengcu, segera ia berseru, Hi, kalian tidak tahu siapa budak cilik ini? Dia bukan lain adalah si Oye Auli yang hendak ditangkap San Cu. Mendengar keterangan itu, tanpa disuruh lagi serentak si Kong Chiao dan Bu Yung Sui menubruk ke arah liong lengcu sambil membentak. Lengcu sedang melarikan kudanya dengan cepat, saat itu sudah hampir menyusul kereta mereka dalam keadaan membedal cepat sukar lagi menghindar, segera lengcu mencambuk kuda dan membiarkan kudanya menerjang terlebih cepat ke depan. Si Kong Chiao dan Bu Yung Sui menubruk dari atas kereta, mereka hendak menjatuhkan lengcu dari kudanya. Saat itu cambuk lengcu menyabet pantat kuda dan membuat binatang itu meringkik kaget dan berjingkrak, tampaknya si Kong Chiao berdua bisa terinjak olehnya. Pada saat yang sama itulah lengcu mendengar angin berkesiur, ia tahu ada serangan senjata rahasia, cepat cambuk berputar untuk menyampuk, kering, sebuah metu uang terpukul jatuh, tangan lengcu sendiri pun pegal linung. Nona itu terkesiap oleh tenaga dalam orang, pada saat yang hampir sama terdengarlah kuda merah itu meringkik dan mendadak roboh. Kiranya meski gerak gerik Ubu Nelui tidak leluasa, tapi tenaga dalamnya tidak banyak terganggu, setelah istirahat dua hari di dalam kereta tenaganya sudah hampir pulih seluruhnya. Dengan sendirinya luekangnya lebih tinggi daripada liong lengcu, dan kedua senjata rahasia metu uang itu disambitkan olehnya. Lengcu keburu menyelamatkan diri sendiri, tapi tak dapat melindungi kudanya, begitu kuda roboh, kontan lengcu terlempar. Untung gintangnya sangat hebat, sekali melejit dapatlah ia melompat bangun. Dalam pada itu bagai alang menyamber kelinci, segera Bu Yung Sui menubruk si Nona dengan telapak tangannya yang lebar. Biar putus kuku anjingmu mentak liong lengcu, begitu melompat bangun segera pedang sudah dihunusnya dan tepat mengancam Hiat Su di tengah telapak tangan musuh. Bu Yung Sui terkejut, Hiat Su bagian telapak tangan terhitung Hiat Su penting, kalau tertusuk pedang tentu bisa celaka. Untunglah si Kong Chiao lantas membentak jangan garang Xiaoye Auli. Berbareng dia menghantam, sebelum tiba orangnya, liong lengcu tergetar mundur oleh angin pukulannya yang dasyat. Karena itulah tusukan pedang si Nona tidak mengenai sasaran, bret, tidak urung lengan baju Bu Yung Sui terobek sebagian. Dalam pada itu si Kong Chiao sudah memburur naju dengan senjata terhunus. Cepat pedang lengcu menyabat ke belakang dan tepat ditangkis oleh senjata si Kong Chiao yang berbentuk boan keampit atau potlot baja. Terang, lelatu api munkrat. Bicara tentang tenaga dalam jelas si Kong Chiao lebih kuat, tapi soal ilmu pedang memang liong lengcu lebih lihai. Begitu pedang terguncang ke samping, sekalian ia tarik untuk menabas. Terpaksa si Kong Chiao tidak dapat menyerang lebih lanjut dan harus tarik kembali potlot baja untuk bertahan. Di pihak lain Bu Yung Sui yang hampir tertusuk pedang terkejut hingga berkeringat dingin, ia tidak berani meremahkan lawan lagi, cepat ia pun mengeluarkan senjata andalannya dan bergabung dengan Seng Suheng untuk mengerubut liong lengcu. Senjata Bu Yung Sui juga khusus untuk menutup hiatu, yaitu berbentuk cundrik, dan lebih panjang daripada boan keampit si Kong Chiao. Keduanya sudah terlatih dengan baik sehingga dapat bekerja sama dengan rapat. Untung liong lengcu pernah. Berkumpul cukup lama dengan N.I.O. Yam dan sering bertukar pikiran sehingga banyak mendapat tambahan pengetahuan ilmu silat kepandainya sekarang bukan lagi seperti dulu, maka sekuatnya ia masih sanggup bertahan. Diam-diam Ubun Lui terkesiap menyaksikan pertarungan mereka, ia heran baru berpisah selama setengah tahun, mengapa kungfus Yaoye Auli ini maju sedemikian pesat. Bila sekarang ia sempat lolos, sehingga beberapa tahun lagi tentu pek tohsan akan bertambah lagi seorang lawan tangguh. Liong Leng Cu tahu tenaga sendiri takkan tahan lama, maka ia menggunakan siasat main putar dengan kelincahannya. Ia menghindari serangan lawan dan tidak mau menangkis dengan keras lawan keras. Walaupun begitu ia tetap payah, selang lima puluhan jurus, lambat laun ia mandi keringat juga. Ubun Lui sudah menyiapkan senjata rahasia matu uang, cuma belum digunakaunya secara sembarangan. Maklumlah, pertarungan ketiga orang itu sangat cepat, terutama Liong Leng Cu terus berputar kian kemari sehingga ketiga sosok bayangan seolah-olah lengket menjadi satu, betapapun Ubun Lui kuatir senjata rahasianya bisa salah timpuk kawan sendiri. Selain itu dapat dilihatnya juga kedua tangannya sudah mulai di atas angin meski musuh tidak dapat segera dirobohkan, namun tanpa dibantu pun akhirnya dapat juga membekuk nona itu. Mendadak Liong Leng Cu melancarkan serangan kilat tiga kali, selagi Bu Yung Sui mengelak, peluang itu segera digunakan Leng Cu untuk menerobos keluar. Lari kemana, si Oye Auli bentak si Kong Chiao, serupa bayangan saja segera ia mengejar. Kuda merah Liong Leng Cu menggeletak tak bisa berkutik, entah sudah mati atau masih hidup. Leng Cu menyadari tenaga sendiri sudah lemah, untuk lari jelas tidak sanggup, apalagi pihak lawan berkuda bagus, terpaksa ia harus bertempur lagi mati-matian. Cepat ia melepaskan cambuk benang perak yang terikat di pinggang. Tadi karena dikerubut ia tidak sempat menggunakan cambuk ini, padahal permainan cambuknya tidak kurang lihainya daripada ilmu pedangnya. Panjang cambuk itu ada dua tombak lebih, sekali berputar, debu pasir dalam jarak lingkaran beberapa tombak sama berhamburan. Nyata dalam hal senjata sekarang ia sudah lebih untung. Senjata si Kong Chiao berdua berukuran pendek untuk melawan sabetan cambuk yang panjang itu tentu saja rada kerepotan, seketika mereka pun tidak jelas bagaimana gerak serangan si Nona, terpaksa mereka hanya sanggup bertahan dan tidak berani sembarangan mendekat. Dengan demikian Liong Leng Chu dapat mengubah keadaan menjadi sama kuat, sayang tenaga si Nona sudah banyak berkurang, kalau tidak tentu dia bisa unggul dengan memanfaatkan cambuknya yang panjang itu. Bekernyik juga kening Ubu Nelui, sebagai seorang ahli, ia tahu lama-lama tenaga Liong Leng Chu pasti habis dan akhirnya akan dikalahkan oleh kedua sutenya, tapi untuk itu masih diperlukan waktu cukup lama, meski tempat ini tampak sepi, tapi jalan raya, bukan mustahil sebentar lagi ada orang lalu. Dengan menggunakan cambuk panjang yang menguntungkan itu, kebalikannya juga ada ruginya bagi Liong Leng Chu, sebab sekarang dia harus bertempur dari jarak jauh. Dan hal ini akan memberi peluang kepada Ubu Nelui untuk menggunakan senjata rahasianya. Begitulah karena khawatir terjadi hal-hal di luar dugaan, segera Ubu Nelui menyambitkan lagi metu uang, sekarang ia tidak khawatir akan salah menimpuk kawan sendiri lagi. Leng Chu putar cambuknya dengan kencang, terdengar suara kering-kering beberapa kali, metu uang yang dihambutkan Ubu Nelui sama tersampuk jatuh, walaupun begitu, saking pedas juga tangan Leng Chu, karena harus menghadapi hujan senjata rahasia, pertahanannya menjadi tidak seketat tadi. Ubu Nelui masih terus menghamburkan senjata rahasia metu uang, sedikit meleng pergelangan tangan kiri Leng Chu tersambit, meski bukan tempat hiatul, tangan kesakitan juga dan tidak sanggup memegangi senjata lagi, terang, pedang jatuh ke tanah. Leng Chu menyerang dengan cambuk dan bertahan dengan pedang. Sekarang pedang jatuh, daya tahannya banyak berkurang. Kesempatan ini segera digunakan si Kong Chiao untuk mendesak maju apalagi karena tangan kiri kesakitan, gerak cambuk Leng Chu menjadi agak kacau. Kecepatan pun tidak sekuat tadi. Si Kong Chiao mengincar suatu kesempatan dan mendadak membentak, lepas tangan. Serentak kedua jarinya mencepit ujung cambuk sekuat tanggam. Ia pernah belajar tanaga jari sakti, sebaliknya Leng Chu sudah hampir kehabisan tenaga mana ia sanggup bertahan. Benar juga, kontan cambuknya terampas. Cepat Leng Chu melompat mudur, lalu kabur serepat terbang. Dengan sendirinya Bu Yung Sui tidak tinggal diam, segera ia memburu sambil membentak. Mau lari ke mana, Si Oye Auli? Tampaknya kejar-mengejar itu sudah dekat, tiba-tiba suara dingin seorang membentak, Hei henti. Si Oye Auli ini bagian kami orang lain dilarang ikut campur. Suara itu berkumandang dari jauh padahal orangnya belum kelihatan dan suaranya sedemikian keras, si Kong Chiao terkejut dan berteriak, Awas, sute. Bu Yung Chiao juga tahu kelihayan lawan, tapi ia mempunyai deking pek tohsan, pula wataknya juga pemberang, mana dia mau mengalah hanya karena ucapan orang dan musuh yang segera akan dibekuknya itu dilepaskan begitu saja? Karena itulah ia tetap mengejar tanpa peduli. Leong Leng Chu juga kaget mendengar suara orang yang memekak pelinga itu, ia merasa seperti sudah kenal suaranya. Karena harus menyelamatkan diri, ia tidak sempat merenungkan pendatang itu kawan atau lawan. Dan karena sedikit lengah, kembali belakang kaki tersambit sebuah metu uang, kontan ia terhuyung-huyung dan hampir jatuh tersungkur. Pada saat itulah terdengar suara derap kuda lari yang ramai, pendatang ini seluruhnya empat penunggang kuda. Yang paling depan adalah seorang lelaki berusia tahun 1930-an, mendadak ia melompat dari atas kudanya, serupa elang menyamber kelinci saja langsung ia menubruk ke arah Leong Leng Chu yang terhuyung hampir jatuh itu. Pada saat yang sama, dengan cepat sekali Bu Yung Sui juga sudah menyusul tiba, belang, kedua orang saling beraduk pukulan satu kali. Sedang Leong Leng Chu sempat berguling, lalu melompat bangun dan segera kabur lagi. Dengan sendirinya Bu Yung Sui dan orang tadi sama menubruk tempat kosong. Siapa kau? Berani mengganggu urusanku mentak Bu Yung Sui dengan gusar. Tak terduga orang itu terlebih kasar daripada Bu Yung Sui, tanpa bicara, hanya kerongkongannya mengeluarkan suara gerak-gerak yang aneh, langsung ia menghantam pula. Bu Yung Sui menangkis dan keduanya lantas saling labrak. Bu Yung Sui menang tenaga sebaliknya ilmu pukulan orang itu terlebih liai, seketika sukar menentukan kalah dan menang. Sesungguhnya siapa kau? Kenapa tidak bicara? Apa kamu gagu dan berat Bu Yung Sui dengan menjengkol? Dalam pada itu tiga penunggang kuda yang lain juga sudah menyusul tiba. Bu Yung Sui melihat gelagat tidak menguntungkan, ia berharap dapat menggertak pihak lawan dengan nama Pak Toh San, untuk ini pihak lawan perlu dipancing menanggapi pertanyaannya. Namun orang itu hanya mengeluarkan suara aneh dari kerongkongan tanpa bicara apapun. Kiranya orang itu memang benar gagu alias bisu. Setelah terlepas dari cengkeraman pendatang itu, sekarang Leong Leng Chu juga sudah tahu siapa dia. Kiranya dia bukan lain daripada murid Tian San Pai yang lidahnya dipotong oleh N.I.O. yang dulu, yaitu Chok Jing Choan yang pernah melamar Ling Peng Ji, tapi tidak berhasil. Tentu saja Leong Leng Chu mengeluh, sekuat tenaga ia kabur secepatnya. Ia berharap berhasil meloloskan diri selagi kedua orang itu saling labrak dengan seagit. Akan tetapi ketiga penunggang kuda yang baru menyusul tiba itu sempat menghadang jalan larinya. Waktu Leng Chu mengawasi, ketiga orang ini dikenalnya semua. Yang pertama adalah ayah Chok Jing Choan, yaitu Chok Tian Hing, seorang lagi adalah Ting Tiaumin yang pernah bergebrak dengan dia dahulu. Orang ketiga adalah Liu Kam Tong, murid Chok Tian Hing. Chok Tian Hing dan Ting Tiaumin adalah tokoh Tian San Pai, tergolong dua di antara keempat murid utama. Kung Fu Liu Kam Tong agak lemah, tapi kalau dibandingkan Leong Leng Chu juga selisih tidak jauh. Keruan Leng Chu mengeluh, ia sadar sekali ini pasti sukar lolos. Berhenti, si Oye Auli demikian Chok Tian Hing membentak, suaranya melengking nyaring menusuk telinga. Nyata yang bersuara dari jauh tadi adalah dia. Untuk lari terang sukar, Leng Chu sengaja berhenti sesuai kehendak orang, lalu mendengus, heto meter selaku tertua Tian San Pai dan tidak mampu menandingi sutit sendiri lalu hendak melampiaskan rasa gemas terhadapku, huh, tidak malu. Ayolah maju jika ingin menganiayaku, asal saja tidak takut mulutmu akan digampar lagi oleh N. Yeo Yam. Bahwa berhubung cocok urusan perguruan. Chok Tian Hing pernah digampar oleh murid kemenakan sendiri, yaitu N. Yeo Yam, hal ini dirasakannya sebagai suatu penghinaan biksar. Selama hidupnya. Kini hal itu disinggung oleh Liong Leng Chu, keruan meluapa marah Chok Tian Hing tanpa pikir tua melawan muda segala, kontan ia memaki, si Oye Auli, kamu banyak berbuat kejahatan justru akan kebekuk dirimu, siapa ingin bicara tentang peraturan kangung padamu. Sambil membentak ia terus melompat turun dari kudanya dan bermaksud menangkap Liong Leng Chu. Nona itu hanya menggeser ke samping, lalu menyongsong maju malah untuk menggampar muka orang. Dengan sendirinya Leng Chu tahu dirinya bukan tandingan Chok Tian Hing, tindakannya ini bisa jadi akan mendatangkan maut baginya. Namun dia justru berbuat nekat, ia pikir asalkan dapat menggampar orang satu kali saja, biarpun mati juga puas. Gerak tamparan Liong Leng Chu itu sangat liai, pula dilakukan tanpa menghiraukan diri sendiri, dalam keadaan biasa pun Chok Tian Hing mungkin sukar mengelak. Cuma sayang, keadaan Leng Chu sekarang sudah lemah, meski jurus tamparannya sangat bagus, namun gerak tangannya agak lamban sehingga Chok Tian Hing sempat menghindar. Namun begitu tidak urung angin tamparan si Nona dirasakan meren buat mukanya panas pedas. Dalam gusarnya Chok Tian Hing terus mencengkeram tangan Lio Kecuk Chu sambil membentak, Siawea Uli, kamu yang cari mampus sendiri, biarlah ku bereskanmu. Dalam keadaan begitu, asalkan ia mengerahkan tenaga, kontan lengan Leng Chu pasti akan dipuntir patah. Ia tidak ingin mencelakai jiwa Leng Chu, tapi ingin membuatnya cacat. Apalagi dalam keadaan marah, ia sudah serupa orang gila yang kalap. Syukurlah Ting Tiaumin keburu berteriak tahan dulu, Su Heng. Meski Siawea Uli ini musuh perguruan kita, tapi dia ada hubungan erat dengan N.I.O. Yam, kita pun masih perlu mendapatkan pengakuannya. Kukira seharusnya kita bawa dia pulang ke gunung dulu untuk dimintakan keputusan Chiang Bun Sute, adik seperguruan pejabat ketua, kita, dengan begitu barulah terlihat Tian San Pai kita yang mengutamakan keadilan dan kebenaran setiap urusan sehingga takkan dijadikan omongan iseng orang luar. Di balik kata-katanya itu seakan-akan hendak menonjolkan bahwa Tian San Pai adalah perguruan yang terkenal berbudiluhur dan tidak akan bertindak sewenang-wenang. Chiok Tian Hing adalah kepala dari keempat murid utama Tian San Pai malahan baru saja diangkat sebagai tiang lu atau sesepuh, dengan dirinya ia cukup paham peraturan perguruan sendiri. Maka ucapan Ting Tian Min tadi mau tidak mau harus dipertimbangkannya. Betapapun dia benci kepada si Oye Auli ini juga tidak boleh kehilangan kehormatan sebagai seorang suheng merangkap sesepuh perguruan yang pantas memberi suri tauladan, apalagi melanggar peraturan sendiri. Begitulah ia lantas urungkan niatnya mematahkan tangan Liong Leng Chu, jengeknya, hee, biar sementara ini kuampunimu. Tidak urung ia tutuk hiatu kelumpuhan Liong Leng Chu, untuk ini perlu menunggu 12 jam kemudian baru akan punah dengan sendirinya dan dapat bergerak bebas. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar seorang menjengek, wah, kung fu bagus, cuma segala urusan tidak terlepas dari. Kebenaran kalau hanya mengandalkan ketinggian kung fu saja tidak nanti dapat menaklukan orang. Suara orang ini serupa suara benturan barang logam, sangat menusuk telinga. Chiyok Tianhing terkesiap, ia pikir iwekang orang ini mungkin tidak di bawahku. Yang bersuara itu ialah Ubu Nelui, sejak tadi ia sudah menggulung tirai kereta dan duduk di situ. Liu Kang Tong, murid Chiyok Tianhing, pernah ikut pergi ke Kilian San, waktu itu tokoh dari berbagai golongan sama hadir di sana hendak menangkap si Oye Auli alias Liong Leng Chu, meski di sana Liu Kang Tong tidak bertemu dengan Ubu Nelui, tapi pernah dilihatnya si Kong Chiyok dan Bu Yung Sui berdua. Anda ini dari golongan mana begitulah Chiyok Tianhing lantas berpaling ke arah Ubu Nelui dan bertanya. Maka Liu Kang Tong mendahului menjawab, Awas, suhu. Meski orang ini belum ku kenal, tapi kedua kawannya iwekutau berasal dari Pek Tohsan. Bila tidak keliru dugaanku, mungkin sekali orang ini adalah kemenakan Pek Tohsan Chu yang bernama Ubu Nelui. Orang Pek Tohsan suka memakai racun, kedudukan Ubu Nelui di Pek Tohsan hanya di bawah pamannya saja, semua ini sebelumnya sudah diketahui oleh Chiyok Tianhing. Maka ia lemparkan Liong Leng Chu kepada Liu Kang Tong dan berseru, jaga si Oye Auli ini, biar aku yang bicara dengan mereka. Dalam pada itu pertempuran antara Chiyok Jing Chuan dan Bu Yung Sui sudah sama menggunakan senjata. Dengan ilmu pukulannya tadi Chiyok Jing Chuan agak di atas angin, dengan senjata ternyata tidak lebih hanya sama kuat saja dengan lawan. Si Kong Chiyok lebih cermat, sekarang ia pun tahu siapa pihak lawan, ia pikir Chiyok Tianhing adalah sesepuh Tian San Pai, kabarnya berwata angkuh, nama Su Heng mungkin sukar menggertaknya. Kalau bicara menurut aturan mungkin sukar juga mencapai kata sepakat. Dan bila pakai kekerasan, jelas aku dan Su Teh sukar meloloskan diri. Dalam keadaan kepepet, terpaksa ia mengambil risiko, mendadak ia melompat maju sambil berteriak, mundur Su Teh, biar aku yang belajar kenal dengan tokoh Tian San. Tidak perlu dijelaskan juga Bu Yung Sui tahu maksud Seng Su Heng bukan menyuruhnya mundur sungguh-sungguh, maka ia berlagak tidak keburu berhenti, sementara itu si Kong Chiao sudah menerjang maju, langsung Bu An Kean Pik menutup hiatu di punggung Chiyok Jing Chuan. Menghadapi Bu Yung Sui saja tidak bisa menang, mana Chiyok Jing Chuan tahan ditambah lagi seorang si Kong Chiao yang lebih tangguh dan dikerubut dari muka belakang. Maka cuma dua-tiga jurus saja ia sudah kebuahkan dan berkau-kau. Orang yang lidahnya terpotong dengan sendirinya tidak jelas suara yang dikeluarkan, orang lain tidak tahu apa yang diucapkan, tapi ayahnya dapat menangkap perkataannya yang memanggil ayah. Segera Chiyok Tian Hing berseru, Sute, belum lanjut ucapannya Tiang Tiao Min sudah memburu maju dan berkata, jangan khawatir Su Heng, kedua orang ini serahkan saja padaku. Sementara itu Bu An Kean Pik si Kong Chiao sudah dekat punggung Chiyok Jing Chuan, namun Ting Tiao Min juga sangat cepat, tahu-tahu si Kong Chiao merasa angin tajam menyambar tiba, ujung pedang Ting Tiao Min telah mengancam iganya. Si Kong Chiao tidak mau menyerempet bahaya, menyelamatkan jiwa sendiri lebih penting baginya, cepat ia tarik kembali serangannya untuk bertahan. Walaupun cepat gerak perubahannya, hampir juga iganya tertusuk, untung cuma baju luar saja yang terobek dan tidak sampai terluka. Keadaan Bu Yung Sui terlebih runyam, rambutnya terpapas sebagian. Sekali serang dua gerakan, hampir berbareng Ting Tiao Min menyerang dua lawan, tangguh, betapa cepat dan ganas ilmu pedangnya sungguh sukar dilukiskan. Melihat putranya sudah terbebas dari bahaya, Chiyok Tianhing yakin sutenya pasti akan menang dengan gampang, maka tanpa sangsi ia lantas mendekati Ubun Lui. Apakah kamu ini Ubun Lui dan petoh santanya Chiyok Tianhing dengan ketus? Ubun Lui tetap duduk di dalam kereta, jawabnya, betul, aku inilah Ubun Lui. Agaknya lo Chiyok Tianhing ini Chiyok Tianhing dari Tian San. Melihat sikap dan nada ucapan orang rada menghormat, rasa jenuh Chiyok Rianhing kepadanya rada berkurang, jawabnya dengan pengah, ya, mau apa? Nama Chiyok Tianhing lo termasir di seluruh jagad, sudah lama ku kagumi, kata Ubun Lui. Maafkan karena lagi sakit sehingga tidak turun untuk memberi hormat. Sembari bicara ia mengangsurkan tangan untuk menjabat tangan orang. Sebagai seorang ahli, sekali pandang saja Chiyok Tianhing tahu orang memang tidak leluasa untuk berjalan, pikirnya. Apakah dia benar sakit atau tidak belum ku ketahui, tapi melihat keadaannya, umpama bukan sakit tentu juga karena belum lama baru saja dicederai oleh lawan tangguh. Em-em, untung baginya, aku menjadi tidak bebas untuk membunuhnya. Maklumlah, selaku seorang tokoh terkemuka suatu aliran, bila lawan kurang sehat dan tidak mampu memberi perlawanan, dengan sendirinya tidak enak baginya untuk membunuh orang yang sakit. Ah, jangan sungkan, demikian kata Chiyok Tianhing akhirnya ia pun menjulurkan tangan untuk menjabat tangan orang. Meski gerak-geriknya kurang leluasa, namun tenaga dalam Ubun Lui tidak terganggu. Setelah mengadu tenaga dalam, Ubun Lui merasai wekang sendiri yang dikerahkan serupa kecemplung ke laut, hilang tak berbekas, sebaliknya pihak lawan tetap tampak biasa saja. Keruan Ubun Lui terkejut, cepat ia lepas tangan dan berkata, pantas nama Chiyok Tai Hiap termasyur, ternyata benar tidak bernama kosong, kagum, sungguh kagum. Dia sebentar memanggil lociampu dan lain saat menyebut Chiyok Tai Hiap, keruan Chiyok Tianhing sangat senang. Tak diketahuinya bahwa bukan cuma Ubun Lui saja yang terkejut, Chiyok Tianhing juga tidak kurang herannya ketika dirasakan tangan sendiri pun panas pegal, kungfu lawan yang khas ternyata juga sangat liai, hanya saja rasa kaget Chiyok Tianhing itu tidak tertampak dari luar. Namun ia cukup menyadari bahwa iwekang masing-masing sama mempunyai keunggulannya sendiri dan sukar dinilai. Siapa lebih hebat? Dan kalau lawan dalam keadaan kurang sehat saja sehebat ini, apalagi kalau dalam keadaan biasa, nyata kungfu pektohsan memang tidak boleh diremahkan. Tapi pihak lawan sedemikian segan padanya, ia sengaja berlagak congkak dan menjengek, nah, apa yang akan kau bicarakan denganku? Dengan tenang Ubun Lui menjawab, terus terang, biasanya pektohsan juga tidak suka banyak bicara dengan siapapun, tapi terhadap sesepuh Tianhsan Pai mau tak mau harus diperlakukan lain. Apalagi ku tahu orang Tianhsan Pai tentu juga suka bicara menurut aturan. Bicara menurut aturan apa tanya Chiok Tianhing, coba katakan saja. Selagi Ubun Lui hendak bicara, sekonyong-konyong terdengar suara teriakan di seling suara benda logam patah. Rupanya pertempuran di sebelah sana sudah berakhir. Ilmu pedang Ting Tiau Min ternyata paling liai, meski dia murid ketiga dari keempat murid utama Tianhsan Pai. Dengan jurus Pai Nengkah Tian atau awan meluncur kilat menyambar, suatu jurus paling lihai dari Tui Hang Kiam Hoat. Ilmu pedang pengejar angin, dari Tianhsan Pai sekaligus ia telah menusuk Buyung Sui dan Sikong Chiau. Pergelangan tangan kedua orang itu sering tak merasa seperti tertusuk jarum, potlot baja si Kong Chiau mencelat dari cekalan dan cunrik Buyung Sui juga terlepas dan menjatuhi kaki sendiri sehingga sudah luka ditambah luka lagi. Kejadian ini tidak cuma membuat orang yang bersangkutan ketakutan, bahkan Ubu Nelui juga terperanjat, ia pikir ilmu pedang selihai ini bila aku yang diserang tentu juga sukar mengelak. Maka cepat ia berseru, Ciuok Lociampua, harap suruh sutemu memberi titik. Ciuok Tianhing tersenyum serunya, Ting Sute, kita dari golongan terkemuka dan tahu aturan, kalau sudah unggul bolahlah ampuni orang. Boleh kau lepas kau mereka, biar ku bicara dengan siau sancu mereka. Ting Tiaumin mengiakan dan menyimpan kembali pedangnya. Sedang si Kong Chiau dan Buyung Sui juga memungut kembali senjata masing-masing dan mengundurkan diri dengan menahan rasa sakit. Nah, Ubu Nsiao Sancu, apa yang ingin kau bicarakan, silakan, kata Tianhing. Setelah menenangkan diri, dengan tergagap Ubu Nelui berucap, menurut peraturan Kang O, Si Oye Auli ini tadi sudah akan kami tangkap, maka sepantasnya harus titik diserahkan kepada kami. Wah, apa tidak keliru ucapanmu ini, ujar Tianhing. Jelas aku yang menawan Si Oye Auli ini, mengapa kau bilang kalian yang menangkapnya? Setelah dipikir barulah Ubu Nelui menyadari salah omong, cepat ia berkata pula. Ya, betul. Si Oye Auli memang ditangkap sendiri oleh Ciuok Lociampua, cuma sebelum Ciuok Lociampua tiba tadi kami sudah hampir membekuknya. Umpama Ciuok Lociampua tidak muncul, Si Oye Auli ini pasti juga tidak dapat lolos dari cengkeraman kami. Oh, jadi maksudmu kami ambil barang yang seharusnya sudah menjadi milikmu jengek Ciuok Tianhing? Ah, bukan begitu maksudku, cuma, tanda petik, Cuma apa selah Tianhing? Hendak ku tanya padamu, bila mana sejak mula Si Oye Auli menghadapiku, apakah aku tidak mampu menawannya? Biarpun tiga orang Si Oye Auli juga bukan tandingan Lociampua, jawab Ubu Nelui. Jika begitu, kenapa kau banyak omong lagi? Tapi sedikit banyak kami kan juga keluar tenaga, kata Ubu Nelui. Oh, jadi maksudmu ingin minta bagian, begitu tanya Tianhing. Sayang, golongan kami tidak mau bicara menurut peraturan kalangan hitam bahwa setiap orang yang ikut lihat akan mendapatkan bagian. Apalagi yang menjadi soal sekarang adalah manusia dan bukan barang. Barang dapat dibagi, manusia kan tidak bisa. Ucapan Lociampua memang benar, jawab Ubu Nelui. Dengan sendirinya bukan maksudku ingin minta bagian rejeki kepada Lociampua, kami hanya mohon kebijaksanaan bahwa Si Oye Auli ini adalah musuh kami, atas perintah Sancu kami hendak menangkapnya dan membawanya pulang. Ada permusuhan apa antara kalian dengan dia? Tanya Chiyok Tianhing. Aku pun tidak begitu jelas, agaknya seperti orang tua Si Oye Auli itu pernah berbuat salah terhadap Sancu kami sehingga terikat permusuhan yang sukar didamaikan, tutur Ubu Nelui. Jadi, ada permusuhan antara ayahnya dengan pamanmu, Tianhing menegas. Ya, begitulah, kata Ubu Nelui. Setahuku ayah Si Oye Auli ini sudah lama mati, kata Chiyok Tianhing. Menurut adat, orang mati habis perkara, apalagi permusuhan itu berasal dari orang tuanya dan bukan pribadi Si Oye Auli ini. Ucapan Lociampua memang juga betul, tapi kan juga ada pepatah yang menyatakan membabat rumput harus seakar-akarnya? Ting Tiaumin tidak tahan dan ikut bicara, ucapanmu tidak tepat. Untuk membabat sampai akar-akarnya perlu ditimbang apa kesalahan, yang diperbuatnya. Ternsterang, aku sendiri pernah terluka akibatmu selihat licik Si Oye Auli ini, tapi aku tetap menganggap kesalahannya belum perlu dihukum mati. Yang dimaksudkannya adalah peristiwa Liong Leng Cu merampas Nye Ouyam dari diadahulu, ucapannya ini sesungguhnya sengaja diperdengarkan kepada Chiyok Tianhing. Keterangan Ting Tiaumin ini kebetulan dijadikan alasan untuk mundur teratur oleh Ubu Nelui, katanya, Oh, kiranya Ting Tai Hiap juga ada permusuhan dengan Si Oye Auli ini, maafkan aku tidak tahu. Urusan Tian San kami mestinya tidak perlu diberitahukan kepada orang luar, tapi sengaja kami katakan agar kau tahu duduk perkara yang sebenarnya, kata Chiyok Tianhing. Nah, permusuhan kalian dengan dia berawal dari orang itu, sedangkan permusuhan kami dengan dia justru terhadap dia sendiri. Coba katakan sendiri, siapa yang lebih berhak membereskan dia? Ubu Nelui memang tidak berharap akan dapat merebut Si Oye Auli itu, dia ajik berunding hanya sekadar untuk menutupi rasa malu dan jaga gengsi saja. Sampai di sini ia berlagak menyerah lahir batin, katanya, Baiklah, jika begitu silakan Chiyok Lociampu membawanya pergi, kami mohon diri. Tiba-tiba Liu Kam Tong menukas, suhu nama Pak Toh San terkenal busuk, masa kita biarkan mereka pergi begitu saja? Sudahlah, tidak perlu banyak urusan lagi, kata Tianhing, lalu ia berpaling dan berkata kepada Ubu Nelui, nah yang tidak tahu tidak perlu disalahkan, bolehlah kalian pergi saja. Ubu Nelui tidak menyangka urusan akan selesai begini saja, dengan girang ia memberi hormat dan berkata, Chiyok Lociampu sungguh bijaksana, sungguh kagum. Sampai bertemu. Suheng, kuda merah itu titik. Tiba-tiba Bu Yung Sui mengincar lagi kuda tunggangan Liong Leng Cu itu. Chiyok Tianhing adalah seorang yang paham kuda bagus, ia menjengek, kuda ini kepunyaan si Oye Auli itu, memangnya hendak kau bawa? Ubu Nelui juga merasa sutenya terlalu suka cari perkara, cepat ia menjawab, ah, jangan salah paham, Chiyok Lociampuwe. Soalnya kuda itu telah kulukai dengan senjata rahasia, maksud suteku mungkin minta kuobati dulu kuda itu. Tidak perlu, kami sendiri sanggup mesungobatinya, ucap Tianhing. Sesudah rombongan Ubu Nelui pergi, Chiyok Tianhing berkata, Hing Sui, kuda ini tampaknya bukan kuda biasa, coba kau periksa. Rupanya pengetahuan Teng Tiaumin dalam hal perkudaan terlebih mahir daripada Chiyok Tianhing. Ternyata Teng Tiaumin tidak menjawabnya, waktu Tianhing menoleh, baru diketahuinya Seng Sui sedang mengawasi Chiyok Jing Chuan, yang gagu itu. Saat itu Chiyok Jing Chuan sedang melotot Tilyong Leng Cu yang menggeletak tak bisa berkutik di tanah. Leng Cu adalah teman perempuan N.I.O. Yam, Jing Chuan jadi teringat kepada N.I.O. Yam, yang telah menganiayanya, karena sekarang belum dapat menuntut balas kepada N.I.O. Yam, rasa dendamnya jadi tertuju kepada Leng Leng Cu. Ia tidak dapat bicara, digunakannya matu sebagai ganti lidah, matanya yang merah membara memperlihatkan rasa gusarnya yang penuh dendam, ia angkat tangannya dan bermaksud menghantar muka Leng Leng Cu, ia tahu anak perempuan paling sayang akan wajahnya, sekali pukul tentu muka si Nona bisa dirusaknya. Tentu saja Leng Cu cemas dan juga gemas, tapi apa daya, sama sekali ia tidak dapat melawan, karena itulah ia menjadi nekat dan menganggap orang sebagai binatang buas yang mengganas, ia sambut pandangan orang dengan sorot metu menghina. Sebaliknya hati Chiyok Jing Chuan jadi terguncang oleh sorot metu si Nona yang angkuh dan juga menghina itu. Sorot metu ini lamat-lamat dirasakan seperti sudah dikenalnya. Siowye Auli di depannya sekarang dalam hayalnya mendadak seperti berubah menjadi Ling Peng Ji yang pernah dicintainya dan juga dibencinya itu. Selama sekian tahun ia memburu cinta Ling Peng Ji, tapi anak darah itu tidak pernah menggubrisnya. Suatu kali ia memergoki pertemuan gelap antara Nye Oyam dan Ling Peng Ji, ia pikir dapat memeras anak darah itu agar mau menerima cintanya, sikap dan sorot metu Ling Peng Ji pada waktu itu persis seperti sorot metu yang lengcu sekarang. Pada waktu itu pula lidahnya dipotong oleh Nye Oyam. Sikap dan lorot metu yang khas itu sukar dilupakannya, akan tetapi juga merangsang dendamnya yang semakin berkobar. Dengan tatapau yang penuh rasa benci ia sedang berpikir, Nye Oyam telah rebut gadis yang ku cintai, mengapa sekarang tidak ku rebut juga gadisnya? Hewe, gadis cantik molek begini, kalau tidak ku nikmati sepuasnya kan terlalu bodoh. Maka tangan yang sudah terangkat tidak jadi memukul, melainkan cuma mencoleknya saja sekali sambil tertawa terkekehaneh. Jangan sembrono anak Jing, bentak Chiok Tianhing. Bagaimana hukuman yang setimpal bagi Xiaoye Auli ini harus diputuskan oleh pejabat ketua kita, tidak boleh kau langgar peraturan perguruan kita. Ia sangka putranya hendak melakukan penyiksaan terhadap Liong Leng Chu, kuatir hal ini disaksikan Ting Tiaumin, terpaksa ia bertindak selaku sesepuh dan mencegah perbuatan Chiok Jing Choan. Biasanya Jing Choan memang takut kepada Paman Guru yang kering ini, karena bentakan Seng Ayah, kemudian diketahui Seng Paman Guru juga sedang melotot padanya, seketika ia tidak berani bertindak lancang lagi. Setelah pikirannya jernih kembali, ia pikir Xiaoye Auli ini sudah serupa daging di depan mulut, masa ku kuatir dia akan kabur. Tiba-tiba ia mendapat akal, Leng Chu lantas dilepaskannya, lalu berkauk-kauk sambil memberi tanda kepada Seng Ayah, maksudnya menjelaskan ia cuma menakut-nakuti si Nona saja dan tidak bermaksud jahat. Jing Ji telah dibikin cacat oleh si binatang cilik N. Yoyam, sedangkan Xiaoye Auli ini adalah sekomplotan dengan N. Yoyam, pantas juga dia benci kepada Xiaoye Auli ini, tentunya Sute dapat memaklumi perasaannya, demikian kata Tianhing kepada Tiaumin. Ting Tiaumin mengiakan ia sangka tindakan Chiyok Jing Chuan tadi hanya terdorong oleh emosi lantaran dendam N. Fah saja, sama sekali tak terpikir olehnya pemuda gagu itu mempunyai niat jahat lain. Sute, kata Tianhing pula, Engkau mahir mengobati kuda, boleh coba kau periksa kuda tunggangan Xiaoye Auli ini. Kuda ini sungguh jarang ada bandingannya, bila sampai cacatkan sayang. Ting Tiaumin coba mendekat dan memeriksanya dengan teliti, katanya kemudian, Betul, kuda ini memang sangat jarang terdapat, mendingan hanya salah urat saja, selekasnya dapat kusmiuhkan dia. Lalu Tiaumin mengeluarkan sebatang jarum panjang untuk mencocok hiatu bagian paha kuda serta dibubungi obat, benar juga, tidak sampai setengah jam kuda ini sudah dapat berdiri dan bergerak leluasa. Kuda ini memang cerdik, ia mendekati Ting Tiaumin dan menggosok-gosok bahu orang dengan moncongnya, lalu mendekali liong lengcu sambil meringkik sedih, tampaknya seperti ingin memohon Ting Tiaumin juga suka menolong majikannya. Dengan tertawa Ting Tiaumin berkata, majikanmu tidak terluka, boleh kubiarkan dia menunggangimu. Tiba-tiba Tioq Jing Chuan mendekati kuda merah, ia tepuk-tepuk dada sendiri, lalu menuding liong lengcu dan berkawak-kawak terhadap payahnya sembari memberi isyarat tangan. Dengan sendirinya Tioq Jing Chuan paham maksud putranya, katanya, maksudmu ingin langsung mengawasi Xiao Ye Auli dan menunggang kudanya ini? Jing Chuan mengangguk, lalu memandang ke arah Ting Tiaumin Sute, apakah setuju gagasannya ini? Tanya Tian Hing. Dia dan Xiao Ye Auli dapat menyamar sebagai suami istri dan bersama menunggang kuda merah itu, dengan demikian tentu takkan menimbulkan curiga orang dalam perjalanan. Sebenarnya ada maksud Ting Tiaumin menyuruh Liu Kang Tong membawa Liu Kleng Chu, karena ucapan Seng Su Heng tidak enak baginya untuk membantah. Ia pikir tujuan Jing Chuan mungkin hendak membalas kendam terhadap Xiao Ye Auli itu, tapi di depan orang banyak mungkin anak muda itu tidak berani sembarang bertindak. Ting Tiaumin tergolong seorang ksatria berhati bersih, sama sekali tidak tersangka olehnya Chiok Jing Chuan mempunyai maksud jahat lain, maka ia pun mengangguk setuju. Jing Chuan lantas angkat Leng Chu ke atas kuda. Nanti dulu mendadak Chiok Tian Hing berseru, lalu ia mendekati Leng Chu dan menekan sekali pada punggung si Nona. Kiranya ia khawatir yang Leng Chu dapat membuka hiatu sendiri yang tertutup, maka ia sengaja menguji kekuatan si Nona. Ia merasakan Leng Chu tidak mempunyai tenaga perlawanan lagi, maka legalah hatinya. Su Heng sungguh sangat teliti, ujar Ting Tiaumin dengan tertawa. Bukan soal teliti, hanya kita tidak mau mengulangi kejadian kaburnya N.I.O. Yam dahulu, jawab Tian Hing. Dahulu N.I.O. Yam tertutup oleh Bing Hoa dan dibawa Ting Tiaumin ke cadam, tak terduga N.I.O. Yam Maropu melancarkan sendiri hiatu yang terkutuk, lalu kabur lersama Liong Leng Chu yang datang menolongnya. Muka Ting Tiaumin menjadi merah karena urusan dahulu disinggung Seng Su Heng, katanya, tenaga dalam Sia O.I.O. ini mana dapat dibandingkan N.I.O. Yam. Tapi ilmu tutukanku juga tidak selihai Bing Hoa, maka akan lebih baik berlaku agak hati-hati, ucap Tian Hing. Dengan sendirinya ia tidak tahu bahwa sekarang Liong Leng Chu sudah mendapatkan ajaran Iwakang untuk membuyarkan tenaga tutukan dari N.I.O. Yam. Hanya sayang, meski kung fu itu sudah dipelajari, namun Iwakang Liong Leng Chu sendiri belum sanggup digunakan untuk membuka hiatu yang tertutup itu. Karena itulah Leng Chu menjadi kecewa dan juga mendengkol. Itu saja belum, justru masih ada kejadian lain yang membuatnya terlebih gemas dan dongkol. Rupanya Ciyok Jing Choan telah merangkul pinggangnya dengan erat, kepalanya hampir saja dempet dengan pipinya. Tentu saja Leng Chu sangat gemas tapi apa daya, ia tidak bisa bergerak dan tidak sanggup melepaskan diri dari tindakan bangor orang. Ciyok Tian Hing anggap tidak tahu saja perbuatan anaknya, apakah Ting Tiaumin memperhatikan atau tidak, umpama dilihatnya juga dia takkan menganggap kelakuan Ciyok Jing Choan itu sebagai bangor. Sebab Leng Chu tak bisa berkutik, kalau tidak dipegangi, jelas nona itu akan terperosot ke bawah kuda. Hanya Leng Chu sendiri saja yang sangat mendongkol, diam-diam ia bersumpah bila dapat meloloskan diri kata buduk ini pasti akan dibunuhnya. Rombongan Ciyok Tian Hing terus melanjutkan perjalanan siang dan malam, hanya lima hari saja mereka sudah melintasi Provinsi Hopak, Soasai dan masuk ke wilayah Siamsai. Selama lima hari ini setiap 12 jam sekali Ciyok Tian Hing tentu menambahi tutukan pada Hiatuliong Leng Chu sehingga sejauh itu si nona tetap tidak bisa berkutik. Hari itu mereka sampai di Jirling Koan di timur laut Provinsi Siamsai. Tiba-tiba Ting Tiaumin teringat sesuatu, katanya, Su Heng, hari ini bukankah tanggal 16 bulan 8? Ya, semalam adalah malam Tiong Chiu, sayang kita tidak sempat makan kue rembulan, kata Tian Hing dengan tertawa. Dan hari ini dengan sendirinya tanggal 16. Memangnya ada apa, Sute? Tanggal 16 bulan 8 adalah hari ulang tahun kue tai hiap dari Jirling, masa Su Heng lupa, jawab Tiaumin. Di daerah Jirling ada suatu keluarga persilatan turun-temurun, yaitu keluarga Kui dengan perkampungan Hwein Cheng. Cheng Chu atau kepala kampung sekarang bernama Kui Goan, seorang pendekar pedang yang terkenal di daerah barat laut. Keluarga Kui ada hubungan akrab turun-temurun dengan Tian San Pai, lantaran hari ulang tahunnya sehari sesudah Pesta Tiong Chiu, maka sangat mudah diingat, sebab itulah begitu sampai DL Jirling Kuan segera Ting Tiaumin teringat kepada Kui Goan. Serentak Chiok Tianhing juga ingat, jawabnya, aha, betul, hari ini memang ulang tahun ke-60 Kui Tai Hiap, apakah maksudmu hendak berkunjung ke sana untuk mengucapkan selamat? Adat kebiasaannya jangan kita lupakan, ujar Tiaumin. Jika kebetulan kita lalu di sini, kalau tidak mampir dan menyampaikan selamat bila kelak ketahuan, kan rikuh? Tapi di tengah Pesta Kora ulang tahun Kui Tai Hiap itu tentu banyak tamu yang hadir, kan tidak leluasa kita pergi ke sana dengan membawa si Oye Auli ini. Mengingat hubungan Kui Tai Hiap dengan kita, apapun juga kita berdua harus mampir ke sana, ujar Tiaumin. Begini saja, biar Jing Chuan dan Kam Tong tetap melanjutkan perjalanan dan menunggu kita di depan sana, mereka orang muda tidak mampir ke Hwe In Cheng juga takkan dipersoalkan oleh Kui Tai Hiap. Di bawah pengawasan mereka berdua, kukira takkan terjadi apa-apa dengan si Oye Auli itu. Ilmu silat Siok Jing Chuan sudah hampir menuruni segenap kemahiran Seng Ayah, sesudah menjadi bisu, ia tambah giat berlatih kung fu. Diam-diam Siok Tianhing berpikir, anak Chuan tergolong jago terkemuka di antara murid angkatan ketiga. Kam Tong juga murid kesayanganku, dibandingkan anak Chuan juga selisih tidak banyak, jangankan si Oye Auli itu tidak bisa bergerak, umpama dalam keadaan biasa pun anak Chuan dan Kam Tong sanggup melawannya. Kalau sekarang cuma ditinggal beberapa jam saja mungkin takkan terjadi sesuatu. Setelah termenung sejenak, akhirnya Tianhing mengangguk, baiklah, begitu juga boleh. Mari kita berkunjung dan menyampaikan selamat kepada Kui Tai Hiap sekadar memenuhi kewajiban sesama kawan. Berapa jauh jarak Hwe In Cheng dari sini? Rupanya ia belum pernah berkunjung ke tempat Kui Goan, sebaliknya Ting Tiaumin ada hubungan erat dengan Kui Goan dan pernah beberapa kali berkunjung ke sana. Kira-kira belasan Li saja dari sini, dengan kuda kita yang cepat, pulang pergi juga tidak sampai satu jam, tutur Ting Tiaumin. Termasuk waktu berada di Hwe In Cheng, kukira dua jam pun sudah cukup, kata Chok Tianhing. Nanti kita pakai alasan akan lekas-lekas pulang ke gunung, tentu Kui Goan takkan menahan kita. Cuma mereka tidak leluasa menunggu di sini. Tanpa diberi penjelasan Liok Kam Tong dapat memaklumi maksud Sang Guru. Jika mereka menunggu di sini dengan menjaga Liong Leng Chu, hal ini tentu akan menarik perhatian orang lalu-lalang. Selain itu, jika hari ini ada pesta ulang tahun di rumah Kui Goan, tentu banyak orang Kau Kau akan datang kemari melalui jalan ini, kalau kebetulan ada kenalan menegur mereka kenapa tidak ikut pergi ke Hwe In Cheng, tentu mereka sukar untuk menjawab. Karena itulah ia lantas menjawab suhu, biarlah kami meneruskan perjalanan dengan perlahan, akan kami tunggu suhu di depan sana. Tapi Tian Hing lantas memberi pesan, tidak perlu terus saja meninggalkan wilayah Jirling Koan ini, sesudah itu barulah memperlambat perjalanan kalian. Hanya tahun 2020-an Li saja sudah lepas dari wilayah Jirling Koan, selekas kami akan menyusul kukira tidak sampai 3 jam kemudian kita dapat bergabung lagi. saat ini belum lagi lohor, lengcu ditutupnya pada waktu pagi ketika hendak berangkat, maka diperkirakan petang nanti barulah Hyat Cunona itu akan bebas dengan sendirinya, maka ia pikir tidak perlu menguatirkan kemungkinan kaburnya orang. Hanya untuk menjaga bila mana datangnya terlambat, maka ia pesan Jing Koan agar menjelang petang nanti menambah ditutupkan pada Hyat Lyong Leng Chu. Tentu saja Jing Choan berharap payah dan paman gurunya lekas-lekas pergi, maka berulang dia mengangguk. Kalau Kyok Jing Choan bergirang, diam-diam Lyong Leng Chu juga senang. Selama beberapa hari ini ia telah mengerahkan tenaga murni dengan latihan iwekang ajaran N.I.Y.O.Y.M. meski hasilnya tidak dapat membebaskan Hyat yang tertutup itu dalam 12 jam, namun setiap hari dirasakan ada kemajuan, misalnya sejak kemarin kaki dan tangannya sudah mulai dapat bergerak, cuma hal ini disembunyikannya dan tidak diketahui oleh Kyok Jing Choan. Dari percakapan Kyok Tian Hing tadi, ia minaksir kalau cuma ada waktu 3 jam, betapapun kemajuan iwekangnya hari ini tetap juga tak dapat membebaskan Hyat yang tertutup. Hanya saja dengan kepergian Kyok Tian Hing dan Ting Tiaumin, sedikit banyak ada harapan untuk meloloskan diri. Begitulah setelah berpisah dengan ayahnya, segera Kyok Jing Choan melarikan kudanya dengan cepat meninggalkan wilayah Jirling Koan. Sesuai pesan Seng ayah barulah ia memperlambat lari kudanya. Tanpa terasa 2-3 jam sudah baru lalu, namun ayah dan paman gurunya belum lagi kelihatan menyusulnya. Bagi Kyok Jing Choan, keterlambatan pulangnya ayah dan paman gurunya justru kebetulan malah. Hanya Lyok Kampong saja yang agak cemas. Sementara itu Seng Surya sudah mulai terbenam, setelah melanjutkan perjalanan sebentar lagi, hari pun mulai gelap, sedangkan Kyok Tian Hing dan Ting Tiaumin masih juga belum kelihatan muncul. Sedikitnya sudah lewat 4 jam, mengapa Suhu belum kembali demikian kata Lyok Kampong. Apakah perlu kususul ke Hwe Incheng untuk mencari kabar? Hendaknya maklum, meski Kyok Jing Choan berubah gaguh, tapi tidak tuli, masih dapat mendengar secara normal. Selaku Suheng, maka Lyok Kampong pasti minta pendapatnya. Dilihatnya Kyok Jing Choan menggeleng-geleng kepala sambil bersuara ahuh yang tidak pendapatmu memang betul, ujar Lyok Kampong. Mungkin Pui Tai Hiap menahan tetamunya makan minum terlalu lama sehingga Suhu Rikuh untuk mohon diri. Cuma, segala kemungkinan juga bisa terjadi, maka lebih baik kususul saja ke sana. Kepergian Lyok Kampong sebenarnya kebetulan bagi Kyok Jing Choan, tapi bila Seng Paman Guru disusul pulang, inilah yang tidak diharapkannya. Biasanya ia paling takut kepada Ting Tio Min kalau cuma Lyok Kampong saja masih dapat dikuasainya, malahan dapat digunakan sebagai penjaga bila mana perlu.